Hai Oke kali ini saya mau unboxing paket pesanan saya ini saya pesan untuk melengkapi part-part dari Yonda GL Max saya barangnya apa aja Mari kita buka bersama-sama saya nggak punya cutter dari tadi nyari nggak nemu jadi gini aja ya Aduh masih ada Oke ini barangnya kita review satu-satu hei Halo komit-komit balik lagi ya ini part pertama ini akrilik yang biasanya dipasang di di spagbor belakang yang bagian depan karena spagbor motor saya yang gelmed itu udah nggak ada semua bodi-bodinya yang kedua adalah ini dia ya enggak nilis bodi bawah dari Honda GL Max dan Pro sama ini cuman enggak asli ini namanya plat belsadl GR GL Pro PL Max juga sama oh ya untuk ini kemarin saya dapat dengan harga segini nih ya nanti ini saya cantumin di sini terus ini untuk list bodinya ini bahan aluminium cuman ini agak melewet-melewet kayaknya gara-gara pengiriman sih ya ini di bagian sini melewet ini bukan nggak apa-apa lah siapa tahu bisa dibenerin ini saya dapat harga segini ini harganya sepaket dengan ini ini adalah bodi belakang yang punya Honda GL Pro Max juga sama yang platina karena bentuknya juga kayak gini jadi ini spaget sama bodi sama listnya saya dapat harga segini saya cantumin di sini ini mereknya juga enggak asli ini adalah mereknya narita jenuin cover jokel Pro ya buatan Indonesia overall ya banyak lentur cuman ya lumayan lah daripada punya saya enggak tahu itu kata bapak saya sih masih ada cuman udah pecah-pecah ininya bagian buat bautan bautannya dibawah ini lanjut ke part berikutnya saya membeli di satu set handle ini mastering saya beli rcb dan juga handle kopling rcb juga wow keren kita review dari koplingnya dulu waduh di clip bukanya gimana entah ini clipnya udah saya buka nah disini kita dapat ini tak keluarin aja lah ya sap aduh saya kurang tahu ini hasil atau enggak mungkin siapa yang tahu ini hasil atau enggaknya ciri-cirinya bagaimana bisa komen di kolom komentar sini ada stiker hologram yang juga di sini premium sih kalau dari kertas packagingnya itu kita dapat dua baut kunci 8 buat klem belakang ini disini udah ada tempat buat 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 spion baut spion nah ini dia handle koplingnya ini ada sabunan rcb terus keseluruhan sih dari pengerjaan di bagian sini agak kayak kurang rapi jadi saya kurang tahu ini hasil atau enggaknya bagian dalam sini juga cetetannya enggak full ini udah ada kabel apa ini sebelum saya juga belum mengah kabel apa yang ada di kopling ini gunanya untuk apa ini ya seperti biasa gitu nah ini harganya berapa ini nanti saya cantumin di akhir karena ini sepaket dengan master remnya mari kita buka dari depan nih kerdusnya premium ada uv-nya di sini dove sedi sini ada stiker hologram tulisannya apa ini genuine genuine wibull trader community rcp terus master breakpam global brand of m mka iya kayaknya remes gitu langsung kita buka aja bus oke kita dapat silika wu dapet stiker nih stikernya bro cuman satu udah kelihatan saya pilih yang oval ini kalau oval ukuran dan ukuran master pompanya itu 14 mili ya beginilah penampakannya kita buka kita buka Wow overall kondisinya keren rapi iklannya udah jadi satu disini udah baut buat spion pengerjaan ini ada emblem sebelum sebelum rcb sudah ada sweet rimnya buat lampu nih 14 mili Oh ya ngomong-ngomong ini harganya saya cantumin di sini oke untuk master rim dan handle coupling ini enggak bakalan sebenarnya enggak bakal saya pasang di Honda GL justru malah pengen saya pasang ke Honda versa saya tapi untuk yang aslinya dari Honda versa saya jadi master rim dan handle couplingnya saya pindah ke GL yang ini saya pasang ke Honda versa saya begitu semoga ini bisa langsung kepasang buat di selang rim yang di Honda versa saya overall gitu dulu review kali ini semoga video ini bermanfaat mungkin ada yang lagi cari eh pantauan harga dari part-part tersebut semoga ini membantu kalian dan dia bisa ngitung-ngitung kalau kalian pengen beli part-part yang ada di sini gitu see you in another video bye hai 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 hai